Sri Mula Warman Naladewa Sri Mula Warman, atau biasa dikenal sebagai Mula Warman, adalah Raja Kutai Martapura, kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia, yang memerintah pada abad ke-4 Masehi, di wilayah yang saat ini bernama Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam Prasasti Yupa, disebutkan bahwa, Mula Warman pernah menyumbangkan 20 ribu ekor lembu kepada para Brahmana. Di masa pemerintahannya, Mula Warman pernah melaksanakan upacara Aswameda, dengan melepas seekor kuda putih, untuk menentukan seberapa jauh tapak kuda tersebut dapat diikuti, untuk menentukan wilayah kekuasaan kerajaannya. Ia merupakan putra dari Aswa Warman, dan merupakan cucu dari Raja Kundungga, yang merupakan pendiri kerajaan Kutai Martapura. Nama Mula Warman ditulis dalam Prasasti Yupa, menggunakan aksara palawa dan berbahasa Sansekerta, yang berbunyi, Yang artinya, Sang Mula Warman, Raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20 ribu ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang suci bernama Waprakaswara. Buat peringatan akan kebaikan Budi Sang Raja itu, tubuh ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Nama Mula Warman, kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi negeri di kota Samarinda, Kalimantan Timur, yakni Universitas Mula Warman. Dan juga diabadikan oleh TNI Angkatan Darat, sebagai nama kodam di balik papan, yakni Kodam 6 Mula Warman. Terima kasih telah menonton!